Intro Halo Sobat BNK Channel Hari ini aku bakal kasih tau kalian tempat makan steak favorit aku Lokasinya ada di Little Tokyo Pakuon Mall Surabaya Barat Tapi jangan khawatir karena tempat yang aku tuju ini sudah sangat terkenal Dan cabangnya tersebar di banyak mall di seluruh Indonesia Gimana? Udah ada yang bisa nebak belum nih nama restonya apa? By the way aku suka banget nih jalan-jalan ke Little Tokyo Pakuon Mall Surabaya Karena nuansanya tuh Jepang banget dan banyak juga restoran Jepang yang terkenal mewah-mewah Dan makanannya tuh gila super enak semua Gimana-gimana? Udah berasa jalan-jalan virtual ke Jepang belum? Uh sakuranya cantik banget Nah ini dia resto tujuan kita Namanya adalah Pepper Lunch Ya lokasinya kalau di Pakuon Mall adalah pas di depannya stand Heigendass Nih kita bisa lihat disini tuh banyak banget pilihan steaknya Setelah kita pilih steak yang kita suka Kita tinggal bayar kemudian kita tinggal pilih tempat duduk Nah untuk minumannya aku pilih Ocha karena bisa free refill sepuas kita Ini dia harganya By the way buat kalian yang suka manis bisa ganti minumnya dengan Mesty Lemon Tea Ya Nah ini banget ini suara sizzlingnya itu satisfying banget Baunya tuh kecium dari luar restoran Tapi hati-hati ya karena potnya ini panas banget Kemudian aku udah beli satu paket sama soup misonya Yang aku gak bisa kalau kesini tuh gak pesen sama soup misonya Karena seenak gitu guys Nih lihat Wih kita campur dulu sauce steaknya Kalau yang ini ada steak hamburg sama potongan saikuru Jadi steak yang dipotong kotak-kotak gitu Plus ada tambahannya keju mozzarella Terus ini adalah saus khasnya pepper lunch yang kalian gak boleh lewatin Haram banget kalau kalian lewatin Nah ini juga ini namanya black pepper ya Ini adalah jagoannya dia Aromanya tuh harum banget dan kalian wajib-wajib banget Buat campurin sebelum steaknya mateng Buat kalian yang berkunjung ke pepper lunch Please sempatin banget untuk pesen dua menu ini Beef hamba gustik sama saikurostik Kenapa? Karena dagingnya itu empuk banget dan bumbunya itu meresap sampai ke dalam dagingnya Cobain aja deh Dijamin gak bakal nyesel Ini harus diselamatkan By the way aku selalu selamatkan telur aku dulu Karena aku gak pengen telur aku terlalu mateng Karena aku sukanya setengah mateng kayak gini Kalau kita taruh di atas pannya itu lama-lama Nanti dia bisa mateng Oke cara makannya favorit aku kayak gini nih Jadi nasinya aku taruh di atas pannya itu Terus aku aduk-aduk Setelah aku kasih sama saus sama black pepper dong pastinya Nah jadi aku kasih sausnya tuh banyak-banyak Karena emang seenak itu guys Jangan khawatir enak Karena ini gak tau kenapa rasanya tuh bisa selalu pas Aduh aku jadi labet lah Favorit aku selalu beef hamburg steak Terus aku nyomot-nyomot dikit deh saikoro nya Karena saikoro nya ini bener-bener lumer banget di mulut Jangan terlalu mateng ya kalau masak Gimana nih gimana Apakah iman kalian sudah bergoncang Nih 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 buat kalian Gak perlu pikir panjang Segera datangi pepper lunch terdekat di kota kalian Aku undur diri dulu dan sampai jumpa di Postingan aku selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe